Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang beresiko tinggi karena sifatnya yang fluktuaktif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Bagaimana dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oi, bentar. Duta Crypto sudah mengadakan giveaway seribu koan zilika gratis untuk para subscribers Duta Crypto. So, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Untuk detail giveaway, cek link di deskripsi. Tapi sebelum kamu klik link giveaway-nya, tonton dulu dong video Duta Crypto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas Bitcoin atau cryptocurrency secara general ya. Jadi, ada info yang menurut saya kalian harus tahu dan kalian harus benar-benar memperhatikan berita ini. Apa itu? Bahwa Iran telah nge-ban atau memblokir aktivitas penambangan cryptocurrency. Jadi, setelah sebelumnya, itu kan China ya memblokir aktivitas transaksi cryptocurrency, memblokir penambangan cryptocurrency, sekarang diikuti dengan Iran Boss. Lihat ya, cuma kalau di sini yang saya infokan, yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber itu, yang di blok itu aktivitas penambangannya. Jadi, bukan aktivitas transaksinya ya. Untuk saat ini penambangan, kenapa? Larangan ini berlaku saat Iran menghadapi pemadaman listrik yang signifikan di banyak kota. Jadi, mungkin karena konsumsi listrik yang sangat banyak ya, memungkinkan pemerintah sana itu mengilegalkan aktivitas yang membutuhkan banyak energi listrik. Nah, ban penambangan ini dilakukan hingga bulan September kabarnya ya. Nah, ini yang pernah saya bahas ya, bahwa ketika ada sebuah negara kuat itu melakukan blokir terhadap cryptocurrency, itu takutnya akan diikuti oleh negara-negara lain. Dan sekarang ya, Iran juga ikut ya, ikut memban aktivitas mining ini ya. Dan kalau kalian cek di video saya sekitar satu minggu yang lalu ya, disini itu saya membahas tren baru crypto yaitu environmentally friendly. Yaitu, tren dimana salah satu faktor yang menjadi orang tertarik terhadap sebuah koin itu adalah dari segi keramahan terhadap lingkungan. Nah, kalau kita cek dari berita Iran ini, ini kan yang dipermasalahkan adalah penggunaan daya listrik yang butuh kapasitas besar ya. Jadi boros banget. Nah, artinya kita disini melihat potensi baru bahwa koin-koin yang memiliki tingkat penggunaan daya listrik yang rendah, itu akan menjadi primadona ke depannya. Akan menjadi koin yang dilirik ke depannya. Yang jadi pertanyaan, koin apa aja itu? Koin apa aja yang masuk di retent environmentally friendly? Koin apa aja yang tergolong ramah lingkungan? Nah, kalian bisa cek di video saya yang ini ya. Praktiksi tren baru crypto environmentally friendly. Nanti saya sisipkan link di deskripsi, oke? Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau menurut saya sih, dunia crypto ini masih kurang sehat ya. Hingga bulan September ya, mungkin. Dan ditakutkan lagi yang seperti saya prediksikan di video-video sebelumnya bahwa banyak negara akan mengikuti jejak China. But kita nggak perlu takut. Karena teknologi blockchain merupakan teknologi masa depan ya. Yang diakui atau tidak, itu menurut saya pribadi akan terus berkembang. Meskipun ketepannya ada beberapa negara yang itu melakukan pengilegalan terhadap crypto ini. See you! Terima kasih telah menonton!